. Berhasil bongkar Kartel Besar Internasional, USDA beri penghargaan kepada Polres Metro Jakarta Barat. Jumpa lagi bersama FN Di Zes melaporkan berita seputar Jakarta Barat. Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat mendapat penghargaan dari US Drug and Porchement Administration, DEA. Pemberian penghargaan ini dilakukan di Kedutaan Besar Amerika Serikat, AS, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Tanggal 17 bulan 7 tahun 2019, penghargaan diberikan kepada Kombes Pol Hengki Haryadi SIKMH. K Sat Narkoba AKBP Eric Frendris, dan Kanit 2 Sat Narkoba AKP Maulana Mukarom, serta personel unit 2 Sat Narkoba Pol Restro Jakbar, Brian Embarger, selaku country atace USDA, memberikan apresiasi kepada Sat Narkoba Pol Restro Jakarta Barat karena bekerja dengan profesional dan bisa bekerja sama-sangat baik dengan USDA dalam pengembangan kasus kemarin. Tak hanya itu, Hengki juga mendapatkan penghargaan khusus dari DEA karena memiliki leadership yang bagus dalam sebuah kerjasama investigasi. Di tempat yang sama, Kapol Res Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi SIKMH mengatakan, keberhasilan ini merupakan wujud kerjasama yang baik dengan USDA dan BEA Cukai. Sindikat yang kita hadapi adalah sindikat internasional yang besar. Mereka menggunakan modus baru, yakni menyelundupkan narkotika dari negara Amerika Serikat. Amerika termasuk kategori negara low risk atau negara yang memiliki resiko kecil terhadap penyelundupan. Ujarnya, hal ini merupakan tindak lanjut dari atensi pimpinan kami yakni Kapolri dan Kapolda Metro Jaya. Kami dan jajaran merespon perang terhadap kejahatan narkoba, sehingga pada akhirnya kita berhasil menggagalkan peredaran narkoba jaringan internasional ini. Pegas Kapolres Jakarta Barat Informasi sebelumnya, pada 11 April 2019 lalu, Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat bersama tim BEA Cukai Sukarno Hatta berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram narkotika jenis sabu dari AS. Selanjutnya telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku yang terlibat dalam melakukan perdagangan narkoba tersebut. Selanjutnya Polres Metro Jakarta Barat berkoordinasi dengan USDA, untuk pengembangan kasusnya, berdasarkan pengembangan penyelidikan. Ternyata narkoba tersebut merupakan milik dari dua kartel besar yang berada di lima negara, yakni China, Meksiko, Taiwan, Amerika Serikat, dan Indonesia. Sehingga dalam waktu dekat, personel dari Polres Metro Jakarta Barat akan diundang ke kantor cabang BEA yang berlokasi di Los Angeles, AS, untuk melakukan kerjasama dan investigasi yang lebih dalam. Jangan lupa klik subscribe, klik loncengnya dan kasih jempolnya. FNB Zes melaporkan